Diam-diam aku memperhatikan mereka, sesekali ku palingkan wajah ketika mataku tertangkap oleh mereka. Dua orang itu duduk tepat di seberang kursiku, suasana kereta ekonomi AC yang sejuk dan gerbong yang tidak terlalu ramai. Rupanya tak cukup membuatku nyaman duduk di kursiku. Sebetulnya tadi nyaman-nyaman saja, namun ketika mereka duduk di depanku, aku mulai kembali merasakan perasaan itu. Aku berdiri dari tempat dudukku, sebentar lagi stasiun tujuan, aku mendekat ke pintu keluar sesaat kulirik lagi pasangan suami istri itu. Entah kenapa mataku iseng sekali melirik lagi pada mereka. Duh, pegangan tangan pula, bikin panas saja. Aku ingin cepat-cepat keluar dari kereta ini. Tapi ma, dia kan udah kerja, udah punya kendaraan sendiri juga. Kataku lagi pada mama, suaraku sudah kubuat semelas-melasnya. Tidak bisa, kamu itu harus selesaikan dulu kuliahmu, baru boleh menikah. Lagian kakakmu juga belum menikah, sudah mama sudah tidak mau membicarakan ini lagi. Jawab mamaku sambil berlalu ke dapur. Aku masuk ke kamar. Kuhempaskan badanku ke kasur yang tak kurasakan empuknya. Aku hanya merasa ini tidak adil. Aku memang masih berstatus kuliah, tapi kan hanya tinggal 5 bulan saja. Sebentar lagi skripsiku selesai. Memangnya kenapa kalau menikah? Kan biar skripsinya lebih semangat itulah. Ah, bukan itu juga alasannya sih. Aku memang ingin menikah. Ingin sekali. Mungkin ini cita-citaku. Ya, mungkin orang lain punya cita-cita dokter, polisi, dan segala macam. Tapi, cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga. Eh, ntar kalau udah lulus SMA, aku mau nikah. Ah, males jomblo terus. Kataku sambil melipat mukena di musola sekolah. Ah, gila kali. Hari gini mana bisa? Ras kuliah dulu kali. Kata Mita menanggapi ceplosan tadi. Aku tidak serius mengatakan hal itu. Ya iyalah, lulus SMA langsung nikah. Duh, pikir-pikir dulu deh. Tapi, kalau kebetulan terjadi, aku oke-ke saja sih. Nikah kan enak. Punya orang yang disayangi, gak galau lagi deh. Duh, ya enak banget mikirnya begitu doang. Emangnya urusan rumah tangga gak ribet apa? Belum lagi biaya buat pernikahannya. Duh. Kalau aku, Mita, aku pengen kayak kisah di jaman Rasulullah itu loh, Mita. Yang mahar pernikahannya cuma pake sandal jepit. Kan sebaik-baiknya wanita adalah yang maharnya paling murah. Duh, romantis banget gak sih? Tanpa sadar, mukena yang kulipat ku peluk erat dengan mata berkedip-kedip genit. Mita hanya menggeleng-geleng kepala. Temanku ngebet nikah. Mungkin itu pikirannya. Tugas membereskan mukana Musola siang itu diisi penuh dengan pembicaraan pernikahan. Walau hanya ngobrol berdua saja dengan Mita, rupanya suara kami begitu keras. Sehingga penjaga Musola mengusir kami dan menyuruh kami cepat pulang. Bahkan penjaga Musola pun tampaknya tak setuju dengan pembicaraan kami. Memangnya terlalu dinikah pembicaraan pernikahan untuk anak SMA seperti kami. Sebal banget aku, Mita. Masa ibuku gak memperbolehkan sih? Sebentar lagi kan aku udah lulus kuliah. Umurku udah 22 tahun. Udah cukup umur kan untuk menikah, Mita. Ya kan, Mita? Ya kan? Kataku di solat-solat makan siang kami di restoran. Mita hanya mengangguk tanda setuju. Pembicaraan wajib diantara kami beberapa tahun ini tentang pernikahan. Ya, mungkin niat orang tuamu baik, keras. Mereka mau kamu kerja dulu, punya penghasilan dulu, membahagiakan orang tua dulu, gitu. Lagian, kasian juga kakakmu belum menikah. Lanjutnya. Wah, emang dia belum mau nikah kok. Dia itu lebih mementingkan pekerjaan ketimbang memikirkan pernikahan. Masa aku harus ikut-ikutan juga? Aku kan udah punya calon. Masa menolak lamaran dia juga? Cuma gara-gara kakakku yang belum mau nikah. Lalu aku ikutan gak nikah. Lanjutku, sebal. Sabar, ras. Jodoh itu sudah ada yang ngatur. Kalau memang pernikahanmu harus ditunda, ya berarti belum jodoh. Kata Mita. Ya juga ya. Kenapa aku harus sesebal ini, sampai bertengkar dengan ibuku segala? Mungkin memang aku belum berjodoh dengan dia. Sepertinya memang aku terlalu bersemangat. Soalnya saat ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Maaf, Mbak. Kayaknya saya belum bisa menikah. Soalnya kakak saya belum menikah. Tolong sampaikan sama dia. Maaf gitu ya, Mbak. Kataku. Kepada Mbak Sofia. Orang yang mengenalkanku pada Arief yang tadinya jadi calon suamiku. Aku baru kali ini menjalani proses ta'aruf, tapi dengan sukses langsung gagal total. Padahal Arief sudah berkunjung tiga kali ke rumahku untuk mendekatkan diri dengan orang tuaku. Namun, tampaknya tidak berhasil. Entahlah, memang belum berjodoh. Dua bulan lalu, aku menerima biodata Arief dari Mbak Sofia. Aku baca dengan seksamai si biodatanya. Bagus. Dia hanya setahun lebih tua dariku. Pekerjaannya guru SD. Kebetulan, Mbak Sofia juga mengajar di SD yang sama. Jadinya tahu betul Arief itu orang seperti apa. Kata Mbak Sofia, Arief itu soleh. Penyayang anak-anak dan pintar dongeng. Wah, kriteria bagus untuk calon bapak. Namun, lebih dari itu. Aku memang ingin sekali menikah. Bukan kebelat atau gimana, tapi aku ingin melindungi diriku dari kegalauan dan kesepian. Lalu umurku masih 22 tahun, tapi aku sudah merasa siap untuk menikah. Asal tahu saja. Sejak SMA, aku sudah mempersiapkan diri untuk itu. Aku menjaga diriku untuk tidak terjerumus dalam pacaran dan sebagainya. Karena wanita baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Aku menjaga diriku dari maksiat agar aku mendapat jodoh yang juga menjaga diri dari maksiat. Kata orang, jomblo itu makin tua makin galau. Makanya aku ingin ta'aruf ini berhasil. Aku sudah bosan menjadi jomblo. Apalagi ini ta'aruf pertamaku. Aku ingin ta'aruf pertamaku menjadi ta'aruf yang terakhir. Tapi jika memang Allah tidak menghendaki, ya aku akan berusaha menerima dengan lapang dada. Nah, aku berangkat dulu ya. Kataku sambil berusaha memakai tas daypack ke punggungku. Gak ada yang ketinggalan. Kapan kamu pulang? Tanya ibuku. Wajahnya menyeratkan bahwa ia kurang ikhlas untuk melepasku pergi. Belum berangkat saja sudah ditanya kapan pulang. Tiga minggu lagi mungkin mah? Jawabku. Aku pun melangkah keluar rumah diiringi lambayan tangan mamaku. Ah, sudah tiga bulan aku lulus kuliah. Susahnya mencari pekerjaan. Ternyata cukup membuatku pusing tujuh keliling. Menganggur di rumah, tiga bulan cukup membuat otaku rasanya membeku. Akhirnya aku pun mendapatkan pekerjaan, walau gak jauh sih di luar kota. Memakan waktu tiga jam menggunakan bus untuk sampai di sana. Maka aku putuskan untuk hanya pulang sebulan sekali. Kebetulan di sana karyawannya mendapatkan rumah dinas. Kira-kira aku akan bertahan lama tidak ya di sana. Soalnya aku belum pernah lebih dari seminggu tidak pulang ke rumah. Sebulan pertama aku gunakan untuk menyesuaikan dengan suasana di sini. Pekerjaanku di sini hanya di depan komputer saja. Teman kerjaku juga asik-asik orangnya. Pokoknya sebulan di sini aku merasa betah-betah saja. Di rumah dinas, aku mendapat satu kamar. Jika sedang senggang, aku menghabiskan waktu dengan membaca buku. Banyak buku yang aku pinjam ataupun beli berserakan di kamar. Begitulah caraku untuk mengusir kesepian dengan membaca buku. Baca deh buku ini. Bagus lho, kata salah satu temanku. Aku pun mengambil buku yang direkomendasikan. Ah, betul nih. Awas ya kalau gak bagus, kataku. Malam itu aku membaca buku itu. Hanya seperti buku motivasi yang biasa aku baca. Namun, ada satu bab yang membahas tentang jodoh. Aku pun semakin serius membacanya. Di bab itu tertulis bahwa jodoh itu datang tergantung bagaimana kita bersikap. Jika kita wanita baik-baik, maka akan mendapat laki-laki yang baik-baik juga. Bisa jadi jodoh kita memang laki-laki baik. Namun, kelakuan kita masih jauh dari kategori wanita baik. Maka jodoh kita itu akan dipertemukan dengan kita di saat kita sudah menjadi wanita baik-baik. Bahasa singkatnya, kita harus memantaskan diri untuk mendapat jodoh kita itu. Bisa jadi jodoh kita tak kunjung datang karena kita sendiri tak kunjung memperbaiki diri. Aku pun berpikir, jangan-jangan aku memang belum pantas untuk Arif. Makanya kami belum berjodoh. Aku pun sadar, ibadahku selama ini memang masih biasa saja. Ya Allah, maafkan aku. Bila selama ini, selalu saja menuntut agar dipertemukan dengan jodohku. Tapi aku sendiri tidak memantaskan diri untuk itu. Aku berserah padamu. Siapapun jodohku, entah Arif atau siapa, aku percaya engkau akan memberi jodoh yang terbaik untukku. Bukakanlah pintu hati orangtuaku agar aku diperbolehkan untuk berumah tangga. Namun, apabila memang belum bisa, maka teguhkanlah aku. Jangan biarkan aku terjerumus dalam perbuatan yang tidak engkau ridhoi. Hah? Kakak mau nikah? Serius? Sama siapa? Kataku terdengar kaget saat makan pagi di rumah. Iya, sama temen kerjanya. Kemarin mamah dikenalin, jelas mamah. Wajahnya tersirat ekspresi bahagia. Akhirnya, kakakku akan menikah juga. Alhamdulillah, berarti Rasti bisa langsung nyusul dong, ma. Kataku yang langsung disusul pelototan mamah. Duh, kamu kerja dulu yang bener. Kamu kerja baru setengah tahun. Serius, bukerja dulu sajalah. Lanjut mamah. Aku pun jadi cemberut. Iburan kali ini, aku dikejutkan oleh berita pernikahan kakakku yang akan dilangsungkan dua bulan lagi. Sangat mendadak. Kakakku yang biasanya cuek dengan sindiranku yang selalu menyuruhnya menikah. Tiba-tiba betulan menikah. Apa ini efek dari doaku yang kupanjatkan tiap malam? Terima kasih ya Allah. Setidaknya, satu ganjalan sudah hilang. Menjelang persiapan pernikahan kakakku, aku mulai melobi kembali mamahku. Apakah aku boleh segera menyusul kakak atau tidak. Tak lupa aku berdoa lebih husu lagi agar hati mamahku bisa luluh dan memperbolehkan aku menikah juga. Tapi mama selalu saja mengelak jika aku membahas itu. Seminggu sebelum pernikahan kakak, tiba-tiba mamahku membahas hal itu. Kamu mau menikah juga, Ras? Memangnya calonnya siapa? Jangan yang waktu itu ya, kata mamahku. Hah? Memangnya kenapa, ma? Tanyaku. Pokoknya jangan yang itu. Kata mamah, singkat. Aku jadi berpikir lagi. Aku memang belum menyiapkan calon yang lain. Aku pun tak tahu apakah Arif sudah menikah atau belum. Karena sudah setahun berlalu dari waktu itu. Aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku pun menghubungi Mbak Sophia untuk mengetahui bagaimana status Arif saat ini. Mbak Sophia pun mengabarkan bahwa Arif ternyata masih menungguku. Alhamdulillah. Dengan susah payah, aku melobi mamahku agar mau mempertimbangkan lagi keputusannya. Dan, alhamdulillah, mungkin berkat doaku, mamahku mau untuk bertemu muka lagi dengan Arif. Kali ini aku berdoa agar Arif bisa meyakinkan mamahku. Karena Arif pun disuruh datang saat pernikahan kakakku. Iya, ini calonnya si Rasti, kata mamahku pada tetangga yang datang saat pernikahan kakakku. Aku kan kaget. Kok mamah sudah memperkenalkan Arif sebagai calonku? Ya ampun, ini pertanda baik sekali. Setelah acara, pembicaraan singkat pun terjadi antara orangtuaku dan Arif. Dan menghasilkan keputusan bahwa minggu depan Arif diharuskan datang dan membawa kedua orangtuanya. Alhamdulillah. Seminggu setelah kakakku menikah sesuai janji, Arif datang membawa kedua orangtuanya. Namun, yang ia bawa bukan hanya kedua orangtuanya. Juga tantunya dan omnya, serta keluarga besarnya dengan hantaran. Loh, ini lamaran. Orangtuaku sedikit kaget karena sebelumnya mengira ini hanya akan menjadi acara pembicaraan biasa. Di hari itu pun akhirnya ditentukan tanggal pernikahanku. Termenung aku menatap sajadah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa-doaku. Semua dikabulkan begitu cepat. Memang tak ada yang lebih mujarab daripada kekuatan doa. Dan kini aku hanya tinggal menghitung hari di mana kegalauan yang selalu menghantui ku akan hilang. Terima kasih. Ya Allah.